Minggu terakhir menjelang Hari Raya Idul Fitri, jumlah pemudik melalui jalur laut di Pelabuhan Penyeberangan PT ASDP Ketapang Gilimanuk meningkat hingga hampir 100%. Peningkatan volume penumpang didominasi masyarakat dari Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Peningkatan volume penumpang yang melakukan penyeberangan dari Pelabuhan Gilimanuk ke Pelabuhan Ketapang didominasi oleh masyarakat yang bekerja di Bali. Dengan adanya peningkatan tersebut, Pelabuhan Gilimanuk akhirnya mengerahkan sebanyak 20 unit kapal untuk mengangkut para penumpang. Hal itu disampaikan oleh Darianto, selaku petugas pengaturan kendaraan dan yang mana peningkatan penumpang tersebut terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Sementara yang masuk dari Pelabuhan Ketapang Banyuwangi terbilang normal seperti hari-hari biasanya. Yang menyebutkan yang dari Banyuwangi dominan kendaraan pribadi. Darianto juga menyampaikan penumpukan penumpang yang dari Gilimanuk masih dapat dikondisikan dan teratur. Tidak sampai terjadi kemacetan kendaraan pribadi maupun kendaraan logistik. Darianto memperkirakan penumpukan penumpang dan kendaraan akan terjadi mendekati hari hal lebaran. Dikarenakan kebanyakan masyarakat yang saat ini melakukan penyeberangan sengaja lebih awal untuk menghindari kemacetan. Dari Gilimanuk ya penuh terus semua kapal itu. Dari 20 kapal penuh terus. Maka 1 sampai 2 sama 4 itu penuh semua. Dari disana ada penuh jam sekitar jam... Pagi mungkin? Kalau pagi sisa malam ada untuk jam siang sudah nggak ada. Paling mulai penumpukan ini sudah. Sudah ada penumpukan tapi ya sekali akut ya habis. Sekali akut habis. Tak hanya itu saja ia juga menyebut penumpukan penumpang kemungkinan akan terjadi saat arus mudik balik lebaran tiba. Untuk itu petugas dari Pemkap dan TNI Polri juga ditugaskan membantu pengkondisian antisipasi terjadi antrian saat mudik dan balik lebaran. Dari Banyuwangi Jawa Timur, Muhammad Hasbi, Nasional TV, mengabarkan.